Kita beralih ke informasi lain sodara penangkapan terduga pembunuh perempuan di kamar Indekos di Cirebon, Jawa Barat sempat menarik perhatian banyak warga. Polisi menyerga pelaku yang sedang makan di pinggir jalan. Terduga pembunuhan perempuan berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di dalam lemari kamar Indekos ditangkap polisi saat makan di pinggir jalan di Kecamatan Karangsembung, arah Provinsi Jawa Tengah. Pelaku langsung dibawa ke Polres Cirebon, Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan pelaku dilakukan penyidik dari Satuan Reskrim Polres Cirebon, Kota, Jawa Barat. Pria berinisial C ini ditangkap hanya berselang 3 jam. Dari awal pertama dilaporkan kasus pembunuhan perempuan 21 tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar Indekos pada Kamis malam. Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya. Dan dimasukkan keseluruhnya di dalam lemari. Tujuannya sekali lagi adalah untuk menyembunyikan daripada korban, sehingga tidak diketahui. Setelahnya si pelaku melarikan diri, kemudian dari situ ditemukan oleh rekan korban. Rekan korban yang ada di sana meminta bantuan daripada masyarakat. Meminta bantuan daripada masyarakat sampai laporannya kepada kami pada pukul 17.00 kami ke TKP. Sebelumnya, perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di dalam lemari kamar Indekosnya di Kecamatan Kedawung, Kepaten Sirebon, Jawa Barat pada Kamis petang. Terdapat luka di bagian kepala saat petugas menemukan korban di lemari pakaian. Tim Inafis Satreskrim Polres Cirebon Kota memasang garis polisi di depan kawasan Rumai Indekos. Yaitu tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat di wilayah Kedawung ini berjenis kelamin perempuan, berinisial A warga Indramayu. Kemudian ditemukan oleh rekan korban, kemudian si rekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya, sehingga melakukan kepada pihak kepolisian dan kami sekarang sedang melakukan oleh TKP. Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 10 malam. Polisi juga telah memeriksa dua orang saksi berinisial H dan I untuk membongkar misteri dugaan tindak pembunuhan ini. Berdasarkan informasi, korban pertama ditemukan di dalam lemari yang diduga disembunyikan oleh terduga pelaku. Terima kasih telah menonton!